Sekarang kita akan beralih ke Rhetorical Purpose Questions yang bentuk yang keempat. Ini adalah soal mengenai mengapa, kata kuncinya mengapa, penulis menyajikan informasi tertentu di bagian tertentu dari sebuah teks atau dengan cara tertentu. Jadi, apa tujuan atau mengapa penulis menyajikan informasi tertentu di bagian tertentu sebuah teks? Terkadang Anda diminta untuk menentukan keterkaitan antara paragraf satu dengan yang lainnya. Bentuk kalimat tanyanya adalah, the author discusses X in paragraph in order to apa? Penulis membahas mengenai sesuatu, topik tertentu X di dalam paragraf dengan tujuan titik-titik. Why does the author mention X? The author uses X as an example of, in paragraph 5, why does the author discusses X? Di paragraf 5, mengapa penulis membahas mengenai X? Atau sebelumnya, penulis menggunakan X sebagai contoh dari, jadi ini Anda menanyakan apa tujuan, apa maksud dari penulis ketika mencantumkan, ketika membahas sebuah bagian tertentu atau dengan cara tertentu. Contohnya, Anda bisa lihat, contoh soal pertama untuk bentuk pertanyaan nomor empat, why does the author mention the no manifesto in paragraph 5? Mengapa penulis menyebutkan the no manifesto in paragraph 5? Anda bisa melihat, dan ada penjelasannya, jawabannya adalah C, Anda coba bisa bahas sendiri, pahami sendiri, apa maksud dari soal ini dan jawaban mana yang paling tepat. Atau bentuk soal yang kedua, In paragraph 5, why does the author mention that performances without costumes and stories don't result in good shows? Mengapa penulis menyebutkan bahwa performances without costumes and stories don't result in good shows? Apa tujuannya? Untuk jawabannya, A, to explain why dance performances after 1960s, once again use sets, decker, and shock value. Tips untuk bagian ini, Anda diminta untuk pahami makna dari kata-kata atau frase-frase sebagai berikut, karena pasti akan sering digunakan. Definition, example, to illustrate, to explain, to contrast, to review, to note, to criticize, function of. Dengan memahami kata-kata ini, karena kata-kata ini akan sering digunakan untuk bentuk soal seperti ini. Dan yang kedua, biasanya fokus pada keterkaitan logis antara dua kalimat atau paragraf. Anda diminta untuk melihat apa kaitan antara dua kalimat atau paragraf, sehingga Anda bisa sampai kepada jawabannya yang paling tepat. Sekali lagi, jangan ragu Anda mengajukan pertanyaan di forum ketika ada penjelasan yang kurang jelas dari saya mengenai entah mengenai jenis soal tertentu, ataupun contoh soal yang diajukan di dalam slide. Kita menyediakan forum untuk berdiskusi, dan ini juga akan menunjukkan bahwa Anda berusaha memahami bagian-bagian dari materi TOEFL ini. Bentuk soal yang ketiga adalah vocabulary questions. Tentu ini mengenai makna dari kata atau frase tertentu di dalam teks. Bentuk kalimat tanyanya adalah, The word X in the passage is closest in meaning to. Kata X, kata tertentu di bahan bacaan, sangat paling dekat makmanya dengan, ini kurang lebih menanyakan mengenai sinonim dari sebuah kata. Atau in stating X, the author means that, dengan mengatakan X, penulis hendak mengatakan bahwa, Anda bisa lihat contoh soalnya, The word unprecedented in paragraph 2 is most similar in meaning to, sangat persis maknanya dengan, ada unique, popular, demanding, or difficult. Anda tahu bahwa paling tepat adalah unique. Unprecedented karena ini artinya belum pernah muncul sebelumnya, berarti ini sesuatu yang unik. Atau Anda bisa lihat kata promptly di contoh soalnya yang kedua, The word promptly in the passage is closest in meaning to. Promptly itu paling tepat artinya, paling dekat artinya atau maknanya dengan kata apa di bawah ini. Saya akan, nanti akan memberikan daftar kata yang sering muncul atau sering digunakan di dalam TOEFL IBT, Anda bisa lihat di dalam Moodle, dalam media penyampai materi ini, bahwa ada kata-kata yang sering digunakan di dunia akademis, dan maka akan sering muncul di dalam soal-soal TOEFL IBT. Jadi, untuk tips, ketika Anda menemukan jawaban yang begitu sulit, soal yang begitu sulit, kata-kata yang belum pernah mendengar mungkin, Anda bisa melihat konteks kalimat. Konteks berarti kalimat atau kata-kata yang ada sebelum kata yang ditanyakan, atau sesudah kata yang ditanyakan. Jadi, konteks, apa yang ada di sekitar kata yang ditanyakan itu. Dengan melihat konteks, Anda bisa terbantu untuk mencoba menerka apa kata yang paling tepat, maknanya, yang paling dekat maknanya dengan kata yang ditanyakan. Anda juga bisa mencoba membaca ulang kalimat yang mengandung kata. Dengan membaca kalimat, Anda bisa melihat, ini berhubungan dengan konteks, kalau Anda coba tempatkan satu persatu pilihan jawaban, apakah cocok, mana yang paling cocok, ya, dengan konteks kalimat itu. Ya, coba menempatkan pilihan-pilihan yang ada di soal, untuk kata, untuk di dalam kalimat yang dirujuk, di mana kata itu, kata-kata yang ditanyakan itu berada. Terima kasih telah menonton!